Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye, seorang tokoh yang dikenal dalam dunia politik Indonesia, telah diangkat menjadi Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BPM pada Kabinet Terbaru. Penunjukan ini merupakan langkah pentin yang memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Sebagai Menteri BPM, Ahaye diharapkan membawa visi dan kepemimpinan yang inovatif untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah mengimplementasikan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang luas di berbagai bidang. Ahaye memiliki kapasitas untuk mengelola berbagai aspek perencanaan pembangunan. Langkah pertamanya sebagai Menteri BPA adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi proyek-proyek strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Ahaye juga diperkirakan akan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan. Inovasi digital dapat mempermudah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, sehingga memastikan danar yang diinvestasikan dapat memberikan dampak maksimal. Dalam hal pengembangan infrastruktur, Ahaye dapat memainkan peran kunci dalam memastikan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan melalui kerjasama dengan kementerian terkait. Ia dapat mengawal proyek-proyek besar untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, Ahaye juga dapat mengambil peran penting dalam memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Kerjasama ini dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis. Namun, tantangan juga akan dihadapi oleh Ahaye sebagai menteri BPN. Koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah menjadi kunci untuk keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diplomasi dan keterampilan manajemen konflik akan menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh Ahaye secara keseluruhan. Penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri BPN menandai langkah maju dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan kepemimpinan yang visioner dan kapasitas manajerial yang kuat. Diharapkan Ahaye dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan nasional Indonesia.